Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Bagaimana kabar kalian hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik Alhamdulillah baik-baik ya Selamatkan ya pada hari ini dan seterusnya Nah hari ini ibu akan menjelaskan sedikit mengenai materi teks cerpen Yang minggu kemarin itu filenya sudah ibu kirim ya di GCR kalian Memahami apa isi dari teks cerpen itu sendiri Tual teks cerpen, nah itu ya tujuan dari pembelajaran hari ini Apa ya menurut kalian ya cerpen? Hmm? Cerpen itu apa menurut kalian? Cerpen? Apa itu mana putri ya? Iya bu Iya apa itu cerpen put menurut putri apa itu cerpen? Adalah cerita fiksi yang dikemas secara singkat, padat, dan jelas Nah pintar tuh kata putri ya Bu cerpen itu cerita pendek atau cerita fiksi? Ya cerita fiksi apa sih cerita fiksi yang dinamakan dengan cerita fiksi? Karangan bu Karangan atau Karangan atau apa? Kejadian 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 Jadi kalau kalian nanti mau memproduk sebuah cerita cerpen Itu kalian mau punya imajinasi yang tinggi atau daya hayal yang tinggi ya Sebentar ibu mau share dulu nih Kita share dulu materi yang kemarin Karena ini hanya mengulang kembali ya Sudah ibu kirimkan filenya Secara singkat saja Pertama cerpen Nah tadi betul kata putri Bu cerpen itu adalah suatu karya sastra dalam bentuk tulisan Yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi Lalu dikemas secara pendek, jelas, dan singkat Jadi cerpen itu berupa cerita hayalan Lihat ciri-ciri dari cerpen Pertama Pada umumnya cerpen bersifat fiktif Atau berupa karangan dari penulis Bersifat fiktif Berarti tidak nyata ya Kedua Cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10 ribu kata Jadi kalau kalian mau memproduksi sebuah cerpen Itu jumlah katanya tidak boleh lebih dari 10 ribu kata In prinsik Unsur in berarti unsur yang ada di dalam In itu di dalam ya Ada apa saja Kita rangkum nih Ada tema Ada alur atau plot Ada latar dan setting Ada penokohan Ada watak Ada sudut pandang Atau point of view Dan ada amanat Nah kalau tersirat bagaimana caranya kita mencari amanat secara tersirat Kita baca cerpennya Setelah kita baca Kita simpulkan sendiri nih Dengan menggunakan bahasa kita sendiri Apa sih pesan yang ingin disampaikan oleh si penulis cerita itu kepada kita Nah itu sama dengan tersirat Kita yang menyimpulkan sendiri sebagai si pembaca Nah kalau tersirat Tersirat itu sama dengan tertulis Jadi kita membaca cerpen Kita cari apa itu pesannya Baru setelah pesannya ada Kita pindahkan Ke dalam sebuah buku Oh saya mau ditanyakan dulu tidak Karena ibu akan lanjut ke kelas yang lain Ada yang mau ditanyakan Kalau untuk tugas mandiri Nanti akan ibu share di GCR ya Untuk pembelajaran minggu depan Ada yang mau tanya kan? Tidak ada Kalau tidak ada ibu akhiri saja ya Pembelajaran hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh